Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci aplikasi di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin mengunci langsung saja berikut ini. Pertama tentunya buka dulu yang namanya pengaturan, pengaturan sistem HP Oppo-nya. Kemudian pilih atau masuk ke bagian menu yang ini, privasi. Nah ada yang namanya kunci aplikasi. Kemudian bisa juga kalau kalian belum mengaktifkan sandi privasi, mengaturnya dari sini. Ini kan statusnya dalam kondisi mati. Nah untuk itu lanjut saja, di bagian privasi ini juga bisa langsung pilih kunci aplikasi. Kemudian yang ini aktifkan. Nah karena sandi privasi tadi kan belum aktif, pilih bagian setelan. Ini kita bisa mengunci dengan berbagai cara. Ini pilih di sini. Nah angka, pin 4 angka, pin 4 sampai 16 angka, pola dan apa numerik. Jadi saya pakai angka, 4 digit. Kemudian ini saya contohkan seperti ini. Nah ini sandi ini terlalu mudah, tetap gunakan, pilih gunakan. Konfirmasi dengan pin yang sama atau pola yang sama. Ini pertanyaan keamanan. Kalian bisa jawab di sini dengan hal yang mudah diingat dan sulit ditebak. Tapi harus mudah kalian jawab nanti kalau lupa sandi, karena fungsinya itu untuk mereset. Tambahkan email juga bisa di sini, supaya resetnya bisa via email juga. Pilih di sini untuk menyimpan. Nah untuk mengunci aplikasi, kalian bisa pilih mau kunci aplikasi apa. Misalnya Lazada. Kita bisa pakai juga sidik jari di sini. Saya batalkan saja. Pesan. Dan untuk pengaturnya di sini. Nah pengaturnya itu ada berbagai cara. Ini untuk mengganti kata sandinya. Kemudian ini kunci aplikasi apabila mengunci layar. Apakah mau pas keluar aplikasi juga bisa di sini. Kemudian nonaktifkan mode buka kunci lainnya. Nah ini untuk pakai metode buka kunci lainnya nonaktif. Pakai sidik jari, pakai wajah juga bisa. Nah apabila sebuah aplikasi dikunci seperti ini. Nah harus masukkan pin yang kita buat tadi. Kalian bisa pakai sidik jari, aktifkan saja. Kalau HP-nya support sidik jari. Itu saja caranya. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.